Intro Apa sesuatu yang terjadi? Tetapi kalau semata-mata berdasarkan pemberitaan di media bahwa ini disebut pelaku itu melakukan tindakan tidak senonoh atau belajar seksual maka saya berpikir atau bertanya-tanya bahwa salah satu jenis kejahatan yang paling sulit untuk diusap oleh polisi itu adalah kejahatan seksual Kenapa? Penjelasannya adalah kejahatan seksual lantinya dilakukan di tempat yang sangat-sangat privat dan sepenuhnya berada dalam penguasaan pelaku artinya disitu tidak ada saksi disitu hanya ada pelaku dan korban atau targetnya dan juga kemungkinan karena disitu merupakan tempat yang dikuasai oleh pelaku maka tidak akan tercecer barang musgi atau misalnya sidik jai dan seterusnya tidak lazim tapi justru di tempat yang tidak dikuasai justru di tempat yang disitu tersedia sejumlah saksi disitu tersedia ruang atau jalan bagi korban atau target untuk melarikan diri disitu pula akan tercecer sekian banyak barang musgi nah dari sisi itu sungguh-sungguh penting tiap polisian menginvestigasi kasus ini terkait dengan benar tidaknya kasus pecah seksual atau kejahatan seksual yang tengah dilakukan oleh si pelaku bahwa yang namanya kesaksian mata itu rentan untuk mengalami fragmentasi artinya terpecah-pecah dan juga rentan mengalami distorsi belok kanan, belok kiri bahwa di dalam psikologi forensik kesaksian atau informasi yang diberikan oleh saksi sesungguhnya adalah hal-hal yang sangat rawan apalagi ketika yang disaksikan adalah peristiwa yang sempatnya traumatis peristiwa kejahatan peristiwa yang pada dasarnya tidak mau diingat-ingat orang atas dasar itu dengan pemahaman bahwa ternyata pemeriksaan yang mengandalkan kesaksian saja maka tetap perlu dicari alat-alat bukti lainnya termasuk kemungkinan adanya memeriksa saksi saksi tambahan lainnya apa yang bisa dilakukan untuk mengungkap ini sebenarnya apa mas? lantas apa yang perlu dilakukan oleh teman-teman di polisi memang olah TKP menjadi sangat-sangat penting pemeriksaan terhadap kondisi lupa membandingkan antara informasi atau kesaksian dengan seberapa jauh isi kesaksian itu berkesesuaian dengan situasi di lapangan inikian pula dengan jumlah tembakan yang sedemikian banyak saya pun bertanya-tanya adakah kemungkinan pengaruh miraskah itu pengaruh narkoba bahkah itu bermain-main di dalam diri para penembak tersebut karena saya pikir untuk melakukan serangan dengan menggunakan jatah di dalam jarak tekat barangkali tidak perlu mengeluarkan peluru yang sedemikian banyak tapi tetap ini sebuah pemikiran regulasi karena yang dikeluarkan pelurunya sedemikian banyak maka kayak lagi relevan untuk dicari tahu seberapa jauh kondisi kesadaran seberapa jauh kondisi kewarasan pada momen tembak-penebak itu berlangsung periksa darah periksa kemungkinan pengecekan organisasi korban atau pelaku mengetahui jejak-jejak narkoba maupun miras yang mungkin ada Mas Reza belasan peluru ini dikeluarkan 7 peluru meleset Mas ini apakah mungkin bisa terjadi jaraknya dekat? oh mungkin saja mungkin saja mungkin saja kenapa? satu pada dasarnya polisi tetap manusia yang tetap harus berlatih secara rutin menggunakan senjata api yang mereka punya kalau kemudian sudah lama latihan itu tidak dilakukan kebiasaan menggunakan senjata api jam terbang menembak-menembak jika minim masuk akal kalau kemudian meleset toh kita berasumsi karena polisi maka nicaya tembakan mereka akan tepat tidak tidak sederhana itu itu satu yang kedua seperti yang saya katakan barusan apakah kemungkinan kondisi dua pihak itu dalam kondisi yang labil karena ada pengaruh zat-zat tertentu dalam tubuh mereka sehingga tidak mengenai sasaran secara jitu dan sebagainya kemungkinannya tetap ada Mabes Polri akhirnya mengungkap pemicu saling tembak antara Brigadir J dengan Barada E Brigadir J adalah anggota bereskrim yang ditugaskan sebagai supir dinas istri Kadif Propam Dirjen Ferdi Sambu sedangkan Barada E adalah anggota berimob pengawal Kadif Propam Karopermas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan menyebut Brigadir J masuk kamar Ferdi lalu melecehkan istrinya Hal itu diketahui setelah dilakukan olah tempat kejadian perkara serta pemeriksaan terhadap sejumlah saksi Peristiwa penembakan bermula saat istri Kadif Propam berteriak minta tolong Barada E yang berada di lantai atas rumah mendengar teriakan tersebut Brigadir J panik hingga melepaskan tembakan sebanyak tujuh kali Tembakan dibalas Barada E dengan lima kali tembakan Tembakan Barada E menewaskan Brigadir J Saat kejadian Irjen Ferdi Sambu tidak berada di lokasi karena sedang tes PCR COVID-19 Ferdi mengetahui kejadian ini setelah dihubungi oleh istrinya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. 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 Terima kasih.